Sampai jumpa di video selanjutnya Mari kita berdoa kepada Tuhan Bapak kami dalam kerajaan surga Kami mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan kembali memberikan kepada kami kesempatan Untuk kami bisa datang kembali ke hadapan Tuhan Di rumah kami masing-masing Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan Hamba berdoa kiranya Allah Ruh Kudus Yang akan menolong memimpin memberkati waktu ini Supaya kami bisa sungguh-sungguh dapat memahami kebenaran firman Tuhan Supaya kami bisa hidup di dalamnya Supaya kami bisa dikuatkan karenanya Itulah sebabnya Tuhan kami sungguh-sungguh membawa hati kami Yang hancur ini, hati kami yang betul-betul hina ini Mohon Tuhan sendiri yang tolong Dan mohon tangan Tuhan sendiri Yang akan turun memperbaiki dan juga menjamah Menyentuh hati setiap kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Ucapkan syukur Amin Oke teman-teman pada hari ini Mari kita sama-sama mempelajari satu tema Yaitu Because of you Because of you Karena kamu Nah teman-teman mari kita sama-sama membuka kitab kita Dari satu tesalonika pasalnya yang ketiga Ayat yang ketujuh sampai ayat yang kesembilan Satu tesalonika pasal yang ketiga Ayat yang ketujuh sampai ayat yang kesembilan teman-teman Jikalau sudah mendapatkannya Koko akan bacakan untuk setiap kita Demikian bunyi firman Tuhan Maka kami juga saudara-saudara Dalam segala kesesakan dan kesukaran Kami menjadi terhibur oleh kamu Dan oleh imanmu Sekarang kami hidup kembali Asal saja Kamu teguh berdiri di dalam Tuhan Sebab Ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah Atas segala sukacita Yang kami peroleh Karena kamu dihadapan Allah kita Nah teman-teman Koko teringat ketika Koko masih SMA Ada satu film yang sangat booming Namanya Crazy Little Thing Called Love Buat teman-teman pecinta serial Thailand Nah ini mungkin tahu ya Waktu itu kita senang gara-gara ceweknya cantik banget Namanya Pim Canok ya Dia dipanggilnya Nam Pim Nam Nah ya Buat teman-teman saya waktu itu Cewek-cewek mereka senang sama Pemeran cowoknya Mario Maurer Nah ya Namanya Pison Nah teman-teman di dalam kisah ini digambarkan Bagaimana sesungguhnya Nam itu adalah seorang gadis Yang aslinya memiliki Wajah paras yang ya Kurang di atas rata-rata Begitukan ya Tetapi teman-teman karena ada satu crazy little thing Karena ada satu hal yang kecil Yang dinamakan cinta Yang dinamakan love ini Nam ini kemudian dia berusaha Teman-teman ya Di dalam film ini digambarkan dia ini Berusaha mentransformasi dirinya Supaya dia ini bisa menjadi seorang sosok wanita Yang cantik teman-teman Sampai pada akhirnya satu kali Teman-teman kita semua penonton dikejutkan Ketika dia menjadi pemimpin dari marching band Begitu ya Nah teman-teman ternyata Yang dinamakan love Yang menggerakkan nam kepada si Sean ini Itu berhasil mengubahkan dirinya Berhasil mengubahkan dan mentransformasi penampilannya Dari yang sebelumnya dia suka dibully karena parasnya Menjadi seorang yang sangat dikagumi Bahkan kalau lagi Valentine di sana Dia mendapatkan banyak bunga Mendapatkan banyak ucapan Karena transformasi yang diubahkan oleh cinta tadi Nah hal ini tidak jauh berbeda ketika kita memahami Jemaat-jemaat di Thessalonica Ternyata ada sebuah crazy little thing Yang jemaat-jemaat di Thessalonica ini lakukan Sehingga satu Thessalonica ini ditulis oleh Paulus Karena crazy little thing itu Teman-teman apa crazy little thing bagi jemaat di Thessalonica Ternyata crazy little thing yang ada di dalam jemaat Thessalonica Itu adalah endurance Crazy little things called endurance Bagaimana orang-orang jemaat di Thessalonica bertahan di dalam iman mereka Bagaimana mereka terus-menerus berjuang mempertahankan iman mereka Bagaimana mereka terus berjuang di tengah segala kondisi Di segala tekanan Di segala penindasan yang mereka hadapi Teman-teman mari kita sama-sama lihat di dalam 1 Thessalonica pasal 1 ayat yang ke-6 Di situ dengan jelas Paulus menulis dengan demikian Dan kamu telah menjadi penurut kami Dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat Nah teman-teman Ini adalah satu gambaran bahwa penindasan yang dihadapi oleh jemaat di Thessalonica ini Bukanlah penindasan yang biasa-biasa aja Misalnya dalam konteks mereka Mereka bukan hanya dibully aja Eh kamu orang Kristen, orang Kristen Enggak Tetapi mereka gak cuma dibully Mereka dikucilkan dalam masyarakat Bahkan mereka disiksa Mereka dianiaya Dan nyawa mereka dipertaruhkan karena iman mereka kepada Tuhan Mari kita sama-sama ingat bahwa Ketika Paulus menuliskan surat 1 Thessalonica ini Itu ditulis kurang lebih dari antara Kurang lebih tahun 49 Masehi Sampai tahun 51 Itu adalah masa pemerintahan Claudius Teman-teman Nah siapa lagi sih Claudius ini Nah teman-teman Mari kita mengenal Claudius Bahwa Claudius ini adalah Kaisar kedua dari tiga kaisar bengis Yang dimiliki oleh kekaisaran Romawi Sebelumnya ada yang bernama Caligula Dia memimpin dengan begitu bengis Dia benci terhadap umat Kristen Dia melihat orang Kristen ini sebagai sumber dari masalah Sumber dari setiap pemberontakan-pemberontakan sosial Yang sebenarnya bukan orang Kristen Lalu kemudian kebencian ini turun kepada Kaisar yang kedua Yaitu Claudius Yang merupakan latar Dari kenapa Paulus menulis 1 Thessalonica ini Dan kemudian teman-teman Tidak hanya Claudius Setelah Claudius ada yang namanya Kaisar Nero Mungkin kita selama ini cuma dengar Nero-Nero nya doang Begitu kan ya Tetapi sesungguhnya Kekaisaran Nero ini memiliki dua pendahulu Yang sama-sama bengisnya Yang sama-sama membenci kekristenannya Yang sama-sama gak seneng melihat orang Kristen Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti itu Orang Kristen di Thessalonica Endurance Mereka memiliki ketahanan di dalam iman Mereka berhasil memperjuangkan iman mereka Di hadapan Tuhan Sekalipun pemimpin dunia Begitu bengis menekan mereka Sekalipun mungkin mereka tidak punya pegangan Sekalipun mereka mungkin betul-betul tertekan Dan that's why teman-teman Paulus sebagai pendiri dari jemaat ini Dia mengutus Timotius Paulus tahu bahwa jemaat di Thessalonica ini Sedang begitu bergumul Hingga pada akhirnya dia putuskan Oke saya akan mengutus murid saya Anak rohani saya yang bernama Timotius Untuk pergi ke kota Thessalonica Untuk melihat Apakah ada iman-iman yang lemah Yang perlu dikuatkan Apakah ada bantuan-bantuan Yang bisa diberikan Apakah ada doa-doa Yang bisa dipanjatkan untuk mereka Kenapa Karena penindasan yang dilakukan oleh Claudius ini Bukanlah penindasan yang main-main Tetapi di dalam anugerah Tuhan Teman-teman Jemaat di Thessalonica bertahan Dan itu dicatat Kalau tadi kita cuma baca Ayat 7 sampai ayat ke-9 Sesungguhnya dari ayat yang pertama Hingga ayat yang ke-6 Itu menggambarkan bagaimana konteks Dari keadaan surat Thessalonica sesungguhnya Bagaimana Timotius itu diutus oleh Paulus Yang khawatir terhadap jemaat di Thessalonica Tetapi Timotius kembali kepada Paulus Dengan sebuah kabar baik Bahwa orang-orang di Thessalonica itu Adalah orang-orang yang terus berjuang Sesungguhnya tidak ada yang dapat menghentikan Jemaat Thessalonica Untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Tidak ada yang dapat menghentikan Jemaat Thessalonica untuk terus bertumbuh Dan berjuang Untuk mengenal Tuhan Sekalipun pemimpin yang mereka miliki bengi Sekalipun keadaan sosial menekan mereka Tetapi itu tidak menjadi penghalang Bagi orang-orang Thessalonica Untuk tetap menjadi pengikut Kristus yang setia Dan sesungguhnya apa yang menjadi teladan Dari jemaat di Thessalonica ini Itu bergema hingga hari ini Bergema bagi saya Bergema bagi kamu Bergema bagi kita Bahwa sesungguhnya di tengah segala situasi Yang kita sedang hadapi Rakan-rakanku sekalian Allah menginginkan bahwa Tidak ada yang dapat menghentikan Perjuangan kita Untuk terus bertumbuh Dan mengenal Tuhan Bahwa sesungguhnya Allah menginginkan Tidak ada yang dapat menghentikan Perjuangan kita Untuk bertumbuh Dan mengenal Tuhan Nah teman-teman seakan-akan Bertumbuh dan mengenal Tuhan Di dalam konteks pandemi seperti sekarang ini Ini merupakan hal yang klise Untuk kita pelajari Klise itu apa? Ah ini umum Begitu ya Ya ngomong tentang Tuhan Di masa pandemi Ya udah terus berjuang Begitu kan ya Sekalipun mungkin Di dalam hati kita yang terdalam Kita sudah lelah kan Dengan keadaan seperti ini We are the exhausted people In this context Kita adalah orang-orang yang keletlahan Kita adalah orang-orang yang keletihan Dengan segala PSBB Dengan segala PPKM ini Bukan Dan kemudian di dalam kelelahan ini Kita terus-menerus digaungkan Mengenai pengharapan di dalam Tuhan Mungkin di awal-awal Kita dapat betul-betul Memaknai Oke Ada pengharapan di dalam Tuhan Tapi dengan perjalannya waktu Satu tahun Satu tahun lebih satu bulan Lebih dua bulan Sekarang bahkan satu tahun setengah Kok nampaknya pengharapan di dalam Tuhan Tidak kunjung datang Teman-teman mungkin kita adalah orang-orang Yang sekarang mungkin sedang Lelah berjuang Mungkin engkau Adalah orang-orang yang lelah Untuk terus bertahan di dalam imanmu Atau mungkin engkau bertahan di dalam iman Tetapi imanmu tidak bertumbuh Karena kelelahan dan konteks kehidupan yang kita hadapi Sekar Teman-teman mari kita sadari satu hal Bahwa Tuhan ingin Engkau Tuhan ingin kita terus bertumbuh Tuhan ingin kita terus bertumbuh Segersang apapun keadaannya Tuhan ingin kita terus bertumbuh Sesulit apapun situasinya Sekarang pertanyaannya adalah Kenapa Kita harus bertumbuh Kenapa Nah teman-teman mari kita sadari Bahwa sesungguhnya Hal kecil ini Bertumbuh di tengah-tengah kesulitan Ternyata ini memiliki dampak yang besar Ternyata ini memiliki dampak yang besar Teman-teman Karena itulah yang dicatat di dalam ayat yang ketujuh Ayat yang kedelapan Dan ayat yang kesembilan Bahwa sesungguhnya Perjuangan kamu Untuk terus bertumbuh Dalam masa sulit Itu dapat menjadi berkat Itu dapat menjadi dampak Buat orang lain Sekarang apa saja Berkat dan dampaknya itu Mari kita sama-sama memperhatikan Alkitab kita Yang pertama Di dalam ayat yang ketujuh Disitu dikatakan Maka kami juga Saudara-saudara Dalam segala kesesakan dan kesukaran Kami menjadi terhibur Oleh kamu Dan oleh imanmu Bahwa sesungguhnya berkat dan dampak Yang kau bisa berikan Bagi orang di sekitarmu Ketika engkau sedang bertumbuh Di dalam masa sulitmu Engkau dapat menjadi sebuah Penghiburan Bagi orang-orang Yang ada di sekitarmu Teman-teman Itulah yang sesungguhnya Tuhan Sedang kerjakan Di dalam Jemaat Thessalonica Di dalam Pergumulan mereka Dengan mereka berjuang Itu dapat menjadi kekuatan Bagi Paulus Yang pada saat itu Sedang berada di kota Korintus Yang sedang melayani Dan sedang menghadapi situasi-situasi Yang kompleks disana Dan kemudian ketika Paulus di Korintus Mendengar kabar mengenai Orang-orang yang ada Di Thessalonica Yang terus ternyata Semakin bertumbuh Itulah yang menjadi semangat Bagi Paulus Untuk Paulus dapat mengerjakan Panggilan pelayanannya Bagaimana sesungguhnya Kisah para rasul Mencatat Perjalanan Panggilan pelayanan Paulus Misi yang kedua Itu bukanlah Perjalanan yang mudah Rekan-rekan Dia harus bertemu Dengan banyak penolakan-penolakan Setelah pasal 18 Dia berada di kota Korintus Kisah para rasul Di pasal selanjutnya Dia akan maju Ke Ephesus Di Ephesus Dia akan bertemu Dengan orang-orang sekewa Dan disitu Dia akan bergumul lagi Bergumul lagi Tetapi Sebelum Paulus memasuki Kota Ephesus Paulus Mendapatkan Penghiburan Dari Orang-orang Di Thessalonica Dan sesungguhnya Mari Kita sama-sama Mau lihat Bahwa Keberadaan kamu Itu juga bisa menjadi Kekuatan Buat orang-orang Di sekitar kamu Mungkin mereka Tidak berbicara Kepada kamu Secara langsung Bahwa Eh kamu itu jadi berkat Buat gue Tidak Tetapi mungkin Ketika orang lain Yang sedang bergumul Melihat Kamu yang sedang Bergumul juga Dan kamu terus Berjuang dengan iman Orang-orang di sekitar itu Bisa berkata Oh iya Aku harus seperti dia ya Aku harus seperti orang itu Yang betul-betul Berjuang Bersama dengan Tuhan Sesulit apapun itu Keberadaan kamu Dapat menjadi sebuah Penghiburan Bagi orang-orang Yang ada di sekitar kamu Itu yang pertama Yang kedua Bukan hanya menjadi penghiburan Tetapi dapat menjadi sebuah penguat Semangat Bagi orang-orang yang mungkin Telah putus asa Menjadi sebuah penguat Semangat Bagi Orang-orang Yang putus asa Dalam ayat yang ke-8 Di situ dikatakan Sekarang kami hidup kembali Seakan-akan Paulus waktu itu Sudah mulai Desperate Begitu ya Dengan konteks pelayanan Yang ada Tetapi ketika Mendengarkan Kabar mengenai orang-orang Di tesalonika Ada satu kalimat Yang muncul Sekarang kami hidup kembali Seakan-akan Semangat yang tadinya patah Kembali lagi Semangat yang tadinya Sudah jadi putus asa Sekarang muncul lagi Dan berkobar-kobar lagi Teman-teman Sesungguhnya Itulah yang Tuhan juga ingin kerjakan Di dalam diri kamu Bahwa Dengan Keteguhan hati kamu Dengan Penalan kamu akan Tuhan di dalam konteks Sesulit apapun Tuhan bisa pakai itu Untuk membangkitkan Semangat orang-orang Yang sesungguhnya Telah putus asa Mungkin kita tidak menyadari Mungkin kita tidak tahu Tetapi Allah Mau Memakai kamu Supaya Ada banyak Orang-orang putus asa Di luar sana Yang kembali bersemangat Karena mereka melihat kamu Karena mereka melihat Bagaimana Kristus ada Di dalam kamu Itu yang kedua Dan ketiga dampak terakhir Yang kita mau sama-sama lihat Disitu dalam ayat ke-9 Dikatakan Sebab Ucapan syukur Apakah yang dapat kami Persembahkan kepada Allah Atau segala sukacita Yang kami peroleh Karena kamu Di hadapan Allah kita Tentu Teman-teman Di dalam bagian ini Kita sama-sama melihat Dampak ketiga Yang kita bisa Berikan bagi dunia Itu adalah Agar dunia Dapat Memuliakan Tuhan Ketika mereka Melihat kehidupan kita They can glorify God When they see us When they see you When they see me Nah teman-teman Itulah sebabnya Mari kita sama-sama Melihat Bahwa Yang namanya Endurance Ini bukan hanya Satu hal yang kecil Yang sederhana Tetapi ini adalah Satu Hal yang kecil Tapi berdampak besar Berdampak luas Sama Seperti Domino Begitu kan ya Saya suka Nonton Video-video di Youtube Yang kayak Domino Terus itu Makin lama-makin kompleks Pertamanya cuma satu baris Makin lama jadi dua baris Tiga baris Empat baris Oh jadi banyak Begitu ya Teman-teman Itu tidak akan menjadi Satu Rentetan yang indah Kalau tidak dimulai dengan Satu sentuhan Pada domino pertama Kalau misalkan Domino pertama itu Udah disentuh Itu bisa menyebabkan Banyak rentetan yang begitu Dredet Begitu kan ya Dan pada akhirnya Itu indah sekali Sama Because of you Hanya karena Kamu Satu orang Kamu saja Itu bisa menghasilkan Rentetan yang indah Bagi orang-orang Di sekitar kamu Kamu bisa Menghasilkan Satu penghiburan Kamu bisa memberikan Semangat Bagi orang-orang Yang patah Semangat Kamu bisa mendorong Orang-orang Untuk memuliakan Tuhan Ketika orang-orang Melihat kamu Because of you Dan sesungguhnya Teman-teman Mari Pada hari ini Kita mau Sama-sama Datang pada Tuhan Kita mau katakan Pada Tuhan Tuhan saya mau Tuhan pakai saya Tuhan saya mau Tuhan pakai saya Untuk menjadi Penghiburan Buat orang lain Untuk menjadi Penguat Bagi semangat Semangat Bagi orang-orang Yang patah semangat Supaya orang-orang Lain dapat Memuliakan Tuhan Di dalam Kehidupan Mereka Dan kiranya Teman-teman Tuhan Yang terus Menolong Setiap kita Berjuang Berjuang Sehingga Hadiran kita Bisa jadi berkat Buat orang lain Di masa Sesulit Apapun Di masa Sesulit Apapun Kita tetap Menjadi berkat Buat orang lain Tuhan Yesus Memberkati Setiap kita Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Terima kasih Untuk Kesempatan Kami dapat Memahami Kebenaran firman Tuhan ini Tolong Setiap kami Tuhan Tuntun Setiap kami Tuhan Berikan kepada Kami Semangat Ketahanan Dan daya Juang Yang sesungguhnya Akan membuat Dampak Yang besar Yang pada akhir Akan membuat Orang-orang Memuliakan Tuhan Melalui Kehadiran kami Yang kecil ini Karena kami Mau belajar Meneladani Kristus Yang telah Berjuang Mati-matian Karena kami Mau meneladani Jemaat Tesalonika Di dalam Masa-masa Yang sulit pun Tetap Berjuang Dan demikian pun Kami Hamba telah Selesai Menyampaikan firman Tuhan Namun Hamba percaya Roh Kudus Akan terus Bekerja Dan berkarya Di dalam Kehidupan Setiap kami Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Ucapkan syukur Amin Tuhan Yesus Memberkati Setiap kita Terima kasih